Dunia mistis memang selalu menarik untuk menjadi bahan perbincangan Pasalnya, belum ada bukti ilmiah dan bukti nyata tentang kehadiran makhluk halus yang datang di kehidupan kita Tapi, percaya atau tidak, ada beberapa orang, bahkan banyak orang yang sudah memiliki pengalaman bertemu, melihat, dan merasakan makhluk gaib tersebut Sebagian percaya, tapi sebagian lain tidak Jika kamu orang yang belum pernah merasakan bertemu dengan makhluk halus, ataupun berinteraksi dengan makhluk halus Ada salah satu cara yang dapat kamu gunakan Yakni mencoba permainan untuk mengundang hantu atau setan Meski menantang, tapi tidak jarang, orang justru nekat untuk memainkannya Ada yang berhasil, ada pula yang tidak Dan yang tidak berhasil, akan menanggung risikonya Dan berikut, permainan atau ritual untuk pemanggil hantu Khususnya bisa kalian lakukan di Indonesia Tapi sebelum kalian ingin tahu lebih jauh tentang permainan pemanggil hantu ini Alangkah baiknya kalian klik subscribe dulu di bawah ini Agar channel ini lebih bisa berkembang Dan kalian bisa mengaktifkan lonceng di sebelah klik subscribe tersebut Agar notifikasi di handphone kalian tetap muncul ketika video baru muncul di channelku ini Kalau kalian berani, kalian dapat mencobanya Tapi jangan pernah mencoba-coba permainan seperti ini Karena resikonya berbahaya Yang pertama yaitu Jai Langkung Permainan tradisional ini sudah tidak asing lagi Bagi semua masyarakat di Indonesia Tantaran kisah ini sudah melegenda dari sejak dahulu Sangking populernya Banyak sekali film-film di bioskop mengangkat judul Jai Langkung ini teman-teman Jai Langkung merupakan salah satu ritual yang dipercaya Untuk memanggil arwah atau roh orang yang sudah meninggal Menggunakan media boneka jerabi Bisa juga dengan kalian menggunakan kepalanya itu sebagai batok kelapa Badannya itu ranting pohon Dan bisa dikasih tangan seperti huruf T Dan juga bisa juga kalian memberikan baju hitam atau putih di boneka tersebut Setelah semua benda siap Dan kalian dapat memainkan permainan Jai Langkung itu Di tempat di mana tempat tersebut dipercaya sebagai tempat yang angker Kalian bisa mendiamkan dulu boneka Jai Langkung tersebut di tempat itu Dan kalian boleh mengucapkan mantra Dan yang kedua Baby Blue Permainan yang satu ini tidak banyak memerlukan beberapa benda Kamu bisa melakukannya itu di kamar mandi Dengan cermin di dalamnya Dan jangan lupa lampu kalian matikan Setelah lampu dimatikan Ulurkan tangan kalian Seakan-akan kalian akan menggendong bayi Lalu ucapan kata Baby Blue Sebanyak 13 kali ucapan Dan permainan ini Dipercaya bisa mengundang makhluk halus Ketika makhluk halus sudah datang Tangan kalian akan terasa berat Dan itu pun mendadak Diikuti dengan bau busuk yang menyengat Dan bau kalian Pundak kalian Akan terasa berat Seakan-akan kalian menggendong seseorang Jika kalian sudah merasakan hal tersebut Cepat-cepat kalian buang boneka Baby Blue tadi Ke toilet Jika lo kalian terlambat Seseorang wanita tua yang wajahnya tidak rata Akan menggantui kalian selamanya Dan meminta bayinya untuk dikembalikan Jika lo kalian ragu untuk melakukannya Kusarankan jangan pernah melakukan permainan ini Yang nomor 3 Permainan di dalam lemari Permainan ini membutuhkan lemari Dan lemarinya ukurannya cukup besar Karena kalian akan masuk di dalam lemari itu Caranya seperti apa Kalian masuk ke dalam lemari tadi Dan usahakan Lemari tadi Di dalamnya Gelap banget Dan jangan lupa Kalian membawa sebatang kore api Atau kore api Terserah kalian Pokoknya kore api Yang bisa mengeluarkan api Setelah kalian di dalam Ucapkan kata-kata ini Tunjukkan padaku cahaya Atau Tinggalkan aku Dalam Kegelapan Setelah mantra itu terucap Kalian akan mendapatkan bisikan Teman-teman Dan segera nyalakan kore api Yang ada di tanganmu Jika lo kalian sulit untuk menyalakan kore api tersebut Berarti ada sesuatu yang berusaha Menjegamu Untuk menyalakan kore api tersebut Teman-teman Dan siapakah itu Yaitu makhluk halus Yang kalian Dan jika lo kalian merasa permainan itu sudah selesai Jangan merasa senang Dan biasanya Lemari yang pernah kamu lakukan Untuk melakukan permainan ini Bakal Ditempati makhluk halus Dan dihuni Selamanya Yang nomor 4 Papan Oija Meski berasal dari legenda luar negeri Tapi Papan Oija ini bisa dilakukan di Indonesia Papan ini banyak dijual di situs-situs online Kalian bisa mendapatkannya Orang-orang Eropa Sering menyebut permainan ini Dengan nama Spirit of the Coin Atau Papan Semangat Untuk melakukan permainan pemanggilan arwah Atau roh hantu ini Sebaiknya harus dilakukan di rumah yang tidak berpenghuni Ya bisa dibilang rumah kosong Karena Kalau rumah yang berpenghuni Dilakukan untuk melakukan permainan Papan Oija ini Bisa diakibatkan Berdampak buruk Bagi penghuninya Caranya Letakkan koin Di atas papan Oija Dan jangan lupa Nyalakan lilin Di sebelahnya Lalu letakkan jari telunjuk Setiap orang yang ada di sana Di atas koin Gerakkan koin memutar dan perlahan Sambil mengucapkan mantra nya Nomor 5 Charlie Charlie Permainan ini juga berasal dari luar negeri Tepatnya dari Spanyol Tapi kamu bisa melakukannya dimanapun Termasuk di rumah kamu sendiri Untuk melakukan permainan ini Kamu hanya butuh Kertas Dan pensil Gambar persegi menjadi 4 bagian Dalam kertasnya Dan Di bagian atas kanan Itu bisa kalian tulis kata ya Dan bagian kirinya Bisa kalian tulis tidak Dan di bawah kata ya Kalian tulis kata tidak Dan di bawah kata tidak Kalian tulis kata ya Jadi nantinya Itu bisa menjadi silang seperti ini Yang sini ya Di bawahnya juga ya Yang silang di sana ya Tidak Dan di bawahnya juga tidak Jadi ada 4 kotak Di situ tertulis Ya tidak Tidak Ya Dan 2 buah pensil tadi Kalian letakkan di atas Papan kertas Dan 2 buah pensil Dan 2 buah pensil Kalian letakkan tepat di atas garis vertikal dan horizontal Katanya dan tidak teman-teman Setelah kalian letakkan pensil di atas tanda plus Yang berarti garis plus seperti ini Di atas kertas Lalu kalian bisa ucapkan mantra ya teman-teman Kalian bisa memanggil arwah dengan sangat yakin Bahwa arwah atau roh itu Bekal hadir Kalian bisa memandu dengan nama Charlie 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 Apakah kau disana Charlie 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 Apakah kau nyata Dan Charlie 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 Apakah kita bisa bicara Jika berhasil teman-teman Roh halus atau arwah tersebut Akan membalas pertanyaan kalian Dan kalian juga bebas Untuk menanyakan sesuatu hal apapun Yang pastinya Jawabannya Ya Atau Tidak Dan Jangan pernah menanyakan Hal yang negatif Dan menyimpang dari Aturan agama Jika roh halus atau arwah tersebut Memang benar-benar datang Maka Pencil tersebut Akan bergerak Ke arah Ya Atau Tidak Pada hantu Charlie ini Teman-teman Untuk mengakhiri permainan ini Kalian bisa ucapkan Atau menanyakan sesuatu Kepada Charlie Apakah kita bisa berhenti Permainan ini Atau Apakah kita bisa mengakhiri permainan ini Kalau seandainya hantu Charlie Mengatakan Atau Menggeser Pencil tersebut Ke arah No Atau tidak Segera cepat-cepat Patahkan Pencil tersebut Dan Bakar kertas itu Teman-teman Karena Jika lo kalian telat melakukannya Dia akan mengantui Selamanya Dan Sekian dari aku teman-teman Sekian dari aku teman-teman Jangan lupa Untuk komen di bawah Like And subscribe And See you next time Oh iya teman-teman Jangan pernah Kalian berpikir sendiri Dimanapun Kalian berada Karena Sesuatu yang Tidak kalian sadari Berada Di samping Kalian Sekarang Sekarang Terima kasih